Intro Dalam rangka menyambut Hood RI ke-71, Karang Tarunacitra beserta Kelurahan Guntung adakan lomba antar RT sekelurahan. Kemarihan lomba disambut antusias warga setempat. Acara yang berlangsung di lapangan Puja Seraguntung, Minggu 28 Agustus 2016 kemarin. Menariknya dari berbagai kategori yang dipertandingkan, Panitia sengaja memasukkan permainan tradisional asen naga dengan tujuan memperkenalkan salah satu permainan tradisional kutai terhadap warga Guntung. Yang notabene penduduknya didominasi oleh pendatang dari berbagai suku. Menurut lurah Guntung, kegiatan ini bertujuan untuk memperratali silaturahmi antar warga. Untuk itu, ia berharap agar tidak ada lagi perbedaan antar suku dan agama pada warganya. Supaya sendiri ini kan bukan untuk mencari kemenangan tidak. Tapi ini adalah silaturahmi masyarakat kita yang ada di bawah Guntung. Bagaimana masyarakat Guntung itu akan berpadu untuk silaturahmi, tidak ada lagi saing apa, tidak ada lagi mengegokan per RT kita. Di sini hanya untuk hiburan masyarakat, untuk hiburan masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Citra Guntung menambahkan, lomba ini sengaja dilakukan untuk merangkul semua kalangan agar masyarakat Guntung tetap bersatu. Namun, khusus untuk lomba sepeda hanya diperuntukkan untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Lomba ini untuk memperrat silaturahmi antara warga, makanya kami utamakan di sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengikuti lomba-lomba yang kami sediakan. Ada lima lomba di sini, empat lomba untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, satu lomba untuk anak-anak. Demikian, Exposkaltim melaporkan. Terima kasih telah menonton!